...tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris. Dengan label ini, maka segala tindakan yang dilakukan KKB adalah tindakan teroris. Terima kasih. Semoga suara saya terdengar ya. Karena saya akan bicara 10 menit saja. Peradi pergerakan konsen pada tiga hal. Satu, penegakan prinsip hukum. Kemudian kedua, terlibat dalam pergumulan masyarakat kecil atau masyarakat marginal di dalam memperjuangkan keadilan. Dan ketiga, kehormatan profesi. Jadi isu tentang labeling terorisme, kami akan berbicara dari sisi prinsip negara hukum. Karena labeling terorisme, maka secara otomatis yang akan diperlakukan di dalam proses penegakan hukum di Papua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, diskusi labeling tersebut, apakah tepat dikenakan kepada kelompok-kelompok yang menggunakan... Enggak dengar ya? Enggak dengar ya? Lalu? Kedengeran enggak? Apakah labeling teroris tepat dikenakan pada kelompok kekerasan sipil yang ada di sana? Nah, kesimpulan yang kajian saya secara hukum, penetapan terorisme ini pada tahap pertama itu harus dipertanyakan siapa yang berwenang menetapkan label teroris pada kelompok-kelompok atau orang-orang yang bergerak menggunakan kekerasan berhubung jatahat. Pemerintah atau institusi yang diberikan kewenangan lebih bebas. Kalau menurut ketentuan Undang-Undang yang diberikan kewenangan menetapkan kelompok-kelompok dinyatakan sebagai teroris itu peradilan. Dunia peradilan. Bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Dunia peradilan. Jadi kita pertanyakan dulu itu. Kita lihat praktek terjadi di dalam penetapan terorisme. Terorisme-terorisme itu memang berbasis gerakan ideologis. KKB ini bukan. Dalam pandangan saya, KKB ini adalah satu gerakan yang didasarkan pada keinginan menentukan nasibnya sendiri. Dalam arti ini adalah satu gerakan politik. Ada yang berbasis sayap politik. Ada yang kemudian menggunakan pendekatan kekerasan. Nah, yang pendekatan kekerasan ini boleh ditindak. Boleh ditindak. Tetapi aparat penindaknya itu harus polisi. Karena kekerasan bersenjata masih dalam wilayah tindak pidana umum. Peranan penggunaan pendekatan tentara tidak boleh. Tidak boleh nih. Kalau status KKB, yang maju adalah polisi. Pendekatan hukum sipil. Tetapi ketika di labeling terorisme, di dalam undang-undang terorisme ini, dibuka satu keran, akan munculnya peran TNI dalam bentuk perbantuan. Saya sudah dengar tadi dari Pastor Bernadus, ternyata terjadi pergerakan masif pengembangan Kodim dan juga daerah-daerah teritorial TNI. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan. Jadi, gerakan KKB ini tidak bermakna untuk merubah ideologi. Mereka bergerak kekerasan untuk kepentingan politik tertentu. Saya melihat. Kemudian, berbasis juga penjelasan umumnya, serangan ancaman kekerasan sudah pasti adalah bagian daripada delik pidana. Ancaman kekerasan. Ada di mana-mana menimbulkan rasa takut, sistematis mungkin juga, terorganisir mungkin juga. Tetapi serangan terhadap warga sipil, di dalam penjelasan umum undang-undang terorisme, dikatakan serangan pada warga sipil ini secara acak dan tidak selektif. Dikatakan secara acak, tidak selektif. Mari kita lihat. Gerakan-gerakan terorisme yang berbasis ideologi, itu memang melakukan seperti itu. Pengembangan di tempat umum, fasilitas umum, segala macam, itu acak secara ideologis. Tapi saya melihat, berdasarkan keterangan sementara dari media masa saja, ada memang warga sipil yang kemudian dibunuh oleh KKB. Ini adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan keras. Tetapi ada satu penyebutan label kepada korban, yaitu mata-mata. Artinya, wilayah-wilayah tersebut sebetulnya dalam wilayah, tanda kutip, konflik senjata. Adanya konflik senjata dua kelompok. Konflik senjata dua kelompok, kombatan boleh dalam hukum humaniter maupun hukum perang, boleh saling menyerang. Tetapi kepada warga sipil tidak boleh. Warga sipil yang diserang ini tidak acak. Dia menggunakan, dibelikan label, yaitu mata-mata. Jadi teridentifikasi. Kalau dia mau acak, tentu tidak ada pelabelan ini. Jadi ini tidak tepat. Kemudian di dalam terminologi terorisme juga ada yang disebut dengan fasilitas. Fasilitas misalnya kantor, kemudian bangunan, instalasi, tempat, lokasi. Mereka bergeraknya itu memang adalah di wilayah tertentu saja. Tidak bergerak klandestin menyebar luas. Ini juga menjadi satu yang harus kita pertanyakan penerapannya. Jadi secara penerapan unsurnya, ini saja sebetulnya tidak memenuhi. Apalagi ketika diperdebatkan. Dalam pasal lima undang-undang terorisme, dikatakan ini pasal lima undang-undang terorisme, dikatakan tindak pidana terorisme diatur di undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik. Kalau tindak pidana terorisme, pelaku terorisme bisa diekstradisi. Kalau dia kemudian berada di luar negeri. Ini dia berbasis sebagai latar belakang politik atau ideologis. Kalau ideologis kita tadi sudah bahas. Mereka ini sebetulnya berlatar belakang politik. Yaitu tentang kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tadi sudah dikatakan itu oleh Pastor Bernadus. Kondisi yang diinginkan oleh orang Papua itu seperti apa. Kemudian juga oleh Saudara Mambi. Penghormatan hak asasi manusia. Saya pengalaman menangani kasus di Papua ketika kerusuhan Papua. Kalau ada Pak Paulus sebetulnya saya mau bertanya. Mengapa pelaku pembakaran di Jayapura tidak diungkap? Ini saya mau tanya pada Pak Paulus. Jadi perluasan pertanggung jawaban pidana berdasarkan undang-undang terorisme ini akan menimbulkan lebih besar lagi konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM. Ini saya mau katakan. Ini adalah kajian hukum. Kalau kemudian diterapkan lagi kepada respon masyarakat Papua, saya bukan kalian saya, tapi kita tahu bersama bahwa penderitaan Papua itu panjang sekali. Bahkan sekarang yang menyedihkan.